Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus Saya doakan kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan pada hari ini Kali ini teman-teman kita akan berhubungi tiga secara bersama-sama lagi Untuk menjawab setiap klaim-klaim daripada ustadz-ustadz yang suka mencomot-comot ayat Daripada kitab suci kita yaitu Alkitab Nah jadi teman-teman mereka suka mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan argumen mereka Tetapi mereka tidak terima ketika kita menggunakan Alkitab dalam menjelaskan tentang Tuhan kita Yang sering kali mereka sampaikan adalah itu karangan Paulus Itu yang dibuat-buat oleh Paulus ya dan itu bukan asli ya Alkitab ada sudah tidak asli Itu palsu katanya tetapi untuk membenarkan setiap argumentasi mereka bahkan tidak sedikit Untuk membenarkan tentang nubuatan daripada nabi mereka Mereka kutip ayat Alkitab teman-teman sekalian Untuk itu mari kita akan bersama-sama untuk berapologi tiga Untuk menjawab ustadz-ustadz munjir kali ini Dan kiranya nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar Mari kita terus saja untuk melihat videonya terlebih dahulu Ini videonya Pertanyaannya sederhana Saya cukup 5 menit Karena dengan saya banyak dialog yang pastur pendeta 2 jam cukup masuk Islam Kalau enggak ya silahkan Karena Islam la ikrohafibi Tidak ada paksa dalam Islam Masuk silahkan keluar juga silahkan Karena ada sorga dan neraka Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak Dimana dalilnya? Yohanes 17 3 1 Yohanes 17 3 Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya Tapi dibatalkan dengan ayat itu Inilah hidup yang kau kalmono Satu-satunya Allah yang Esa Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus Berarti Yesus notikat Kenapa notikat? Dia sebagai utusan Orang idiot pun tahu Yang nama utusan pasti ada yang mengutus Sama dengan Rasulullah Dia utusan Allah Mana membuktikan? Matius Pasal 4 Ayat 2 Lukas Pasal 2 Ayat 21 Matius Pasal 27 Ayat 59 Matius Pasal 15 Ayat 24 Al-Quran Surah 5 Al-Ma'idah Ayat 75 Kemudian surah 61 Ayat 6 Surah 5 72 Plus 73 Karena dialog harus berdasarkan kitab suci Bukan sentimen tapi argumen Enggak ada suara ya Dialog harus pakai kitab suci Bukan Anarkis tapi dialogis Satu Yohanes 17 Yohanes 17 Tiga jelas Inilah Satu-satunya Allah yang Esa Dan mengenal Jesus Kristus Yang sudah engkau utus Berarti Jesus utus Sama dengan Muhammad Rasulullah Rasul bahasa Arabnya Satu-satunya utus Matius Pasal 4 Setelah Jesus berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Mata laparlah Kalau Tuhan mustahil Lapar Makanya kami berpuasa Yang kedua Lukas Pasal 2 21 Setelah Jesus berpuas Ya Lapan hari Mata dia hitam Sunat Dia sunat Kalau Tuhan mustahil Sunat Dokter mana yang berani Sunat Tuhan Betul? Yang keempat Matius 24 Aku hanya diutus kepada Domba yang sesat Dari umat Israel Bukan untuk dunia Aku diutus Jadi orang Ditebus Jesus itu Hanya dari Bani Israel Kalau Bapak dari Jawa Maaf Tidak termasuk Ditebus Jesus Bapak orang Tuhan Tidak masuk Ditebus Jesus Ya teman-teman sekalian Itulah yang Kita sudah dengarkan Secara bersama-sama Dari penjelasan Ustadz Mujir Yang Meruntuhkan Atau Membatalkan ya Tentang Keilahian Yesus Dan juga Kealahan Yesus Sebagai Sembahan orang Kristen Ya Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Bagi orang Kristen Ya Nah teman-teman Ada setidaknya Lima hal Yang akan kita bahas Dan yang akan kita jawab Dari pernyataannya Dan juga klaimnya Yang pertama adalah Dia katakan tadi Bahwasannya Islam itu Tak ada paksaan dalam Islam Ya Tak ada paksaan dalam Memeluh agama Islam Yang mau masuk Islam Silahkan Yang mau keluar juga Silahkan Nah saat ini teman-teman sekalian Saya akan komen terlebih dahulu Kenapa Karena Pada kenyataannya Ada begitu banyak orang-orang Muslim Atau Islam Yang keluar dari agama Islam Masuk ke Kristen Itu Ustadz Mujir Kepok Dan juga Ustadz Mujir Saya sudah beberapa video Saya sudah bahas ya Tentang dia Sampai menangis Karena banyak murtad Dan Dia berusaha untuk Dirukiah Ya Dirukiah Dan dia berusaha untuk Membujuk Untuk kembali ke Islam Nah Teman-teman sekalian Kalau dia katakan tadi itu Tidak ada paksaan Tapi pada kenyataannya Pada realita yang terjadi Dalam Pelayanan Daripada Ustadz Mujir ini Sebagai tokoh agama Islam Justru dia memaksakan Ada Lukma Sardin Dan juga Asmiranda Dan ada beberapa lagi Umat Islam Yang Masuk ke agama Kristen Yang Dipaksa Untuk kembali Ke agamanya Dan juga Kita sering melihat Bahwasannya mereka Diusir dari rumah Ada begitu banyak video kesaksian Yang saya sudah Buatkan di channel ini Saya sudah Posting Atau upload Ke channel ini Dan Tentu saja kita melihat Kesaksian mereka Mereka ditinggalkan Mereka diusir Bahkan Tidak sedikit Mereka mengalami Penganiayaan Teman-teman sekalian Nah untuk itu Ini Tidak benar Jika dikatakan Tidak ada paksaan Di dalam Islam Buktinya Tok juga orang Kristen Terus dipaksakan Di obok-obok Kitab Kristen Supaya Kristen Tinggalkan ke Kristen Lalu masuk ke agama Islam Dan juga Bagaimana datangnya Islam di Indonesia ini Penuh dengan paksaan Teman-teman sekalian Penuh dengan paksaan Kita melihat sejarahnya Itu penuh dengan paksaan Nah untuk itu Ini sangat tidak benar Karena Di dalam Islam Ada paksaan sebenarnya Oke Yang kedua Dia mengutip tadi Di dalam Satu Yohanes Pasal 17 Ayat 3 katanya Tetapi ini salah Teman-teman ya Ini salah Ini yang kedua Yang akan kita Jawab bersama Bukan di dalam Satu Yohanes Tetapi Yohanes Pasal 17 Ayat yang ketiga Saya akan bacakan Buat kita teman-teman sekalian Dan tadi dia sudah Bacakan juga Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Nah teman-teman sekalian Rata-rata semua Ustadz ini Menggunakan ayat ini Injil Yohanes Pasal 17 Ayat 3 ini Untuk membantalkan Tentang keilahian Dan ketuhan Daripada Tuhan Yesus Kristus Mereka katakan bahwa Yesus hanyalah utusan Nah kalau utusan itu Berarti ada yang mengutus Berarti Yesus bukan Tuhan Bahkan dikatakan Orang idiot pun tahu Nah jadi teman-teman sekalian Orang idiot adalah Ustadz muncil Kenapa saya katakan demikian Karena dia hanya Comot-comot ayat Di dalam Alkitab Dia tidak membaca Satu perikob Ini berbicara tentang Doa Yesus teman-teman sekalian Doa Yesus Untuk murid-muridnya Ketika dia berada Di dalam Taman Ketsman Nah di dalam Ayat 3 ini Ini memberikan sebuah penjelasan Bahwa dia itu berasal Daripada Allah Dia yang tadinya Di dalam Yohanes Pasal 1 ayat 1, 3 Dan ayat 14 Dikatakan jelas disana Bahwa dia Adalah firman Allah Dan firman itu Telah menjadi manusia Nah jadi tentu saja Bahwa Yesus adalah Diutus Ya oleh Allah Bapak Pribadi Allah Bapak Kenapa? Karena tadinya Dia berada di dalam diri Bapak Dia sang firman Lalu dia diutus Ya melalui firman Itulah yang dikandung oleh Maria Dan lahirlah Yesus Kristus Nah teman-teman sekalian Tentu saja Dikatakan dia sebagai Utusan Tetapi Ya tetapi Ini saya katakan hal ini Ya Karena memang Secara Karya Allah Itu seakan-akan Yesus ini diutus Karena dia tadinya Keluar dari diri Allah Sehingga dikasih bahasa Bahwa dia adalah Seorang utusan Ya Dan Dia tidak tahu Teman-teman sekalian Di dalam Pasal ini Ketika kita baca Pasal 17 Itu ada begitu banyak ayat Yang membatalkan Argumen Argumen mereka Dalam ayat ketiga Mari kita melihat Ayat yang kelima Ayat kelima Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah aku padamu Sendiri dengan kemuliaan Yang kumiliki Sekali lagi Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia ada Nah jadi teman-teman sekalian Sebelum dunia ada Itu sudah ada Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Jelas Jelas dalam Yohanes Pasal 1 ayat 3 Sehingga dikatakan bahwa Tidak ada satupun Yang jadi Tanpa dia Tanpa firman Tanpa Yesus ini Sehingga Dia sudah punya Kemuliaan sebelumnya Daripada Bapak Makanya dikatakan disini Permuliakanlah aku Bapak Ya Dengan kemuliaan Dengan kemuliaan Yesus Nama Tuhan Nama Tuhan Nama Allah Bapak Itu telah diperkenalkan Yaitu di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga di dalam Nama Yesus Ada kuasa Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat Diselamatkan selain Daripada Nama Yesus Kristus Karena hanya Dalam nama Yesus Kita beroleh kehidupan Yang kekal Barang siapa yang percaya Kepada Yesus Dan dalam nama Yesus Dia akan selamat Nah jadi teman-teman Terakhir Ayatnya Kesepuluh teman-teman Pasal 17 Pasal 17 Dan segala milikku Adalah milikmu Dan milikmu Adalah milikku Dan aku telah Dipermuliakan Di dalam mereka Nah teman-teman sekalian Yesus jelas Katakan bahwa Apa yang dimiliki Oleh Bapak Allah itu sendiri Yahweh Elohim Ya Itu punya Yesus sendiri juga Karena sering Saya katakan Tentang tritunggal ini Allah Bapak Putra dan Rokulus Ini ketiga pribadi Yang tidak punya Kehendak masing-masing Mereka punya Satu kehendak Jadi tidak ada Satupun yang melakukan Kehendak yang berbeda Di antara ketiganya Itulah sebabnya Dikatakan tritunggal Ada satu hakikat Yang tidak bisa Mendipisahkan dari mereka Yaitu hakikat Ketuhanan mereka Nah jadi teman-teman sekalian Jelas disini Bahwa ayat ketiga Itu hanya sebagai Permainan kata Dalam doa Tuhan Yesus Kristus Tetapi sesungguhnya Tiga ayat Yang saya sudah bajakan Ayat kelima Keenam Dan kesepuluh ini Ini memperjelas Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Bukan hanya Sekedar utusan Dan juga Di dalam Yohanes Pasal 13 Ayat 13 Ketika Yesus berkata Kamu menyebut Aku Tuhan Dan Guru Dan perkataanmu itu Benar Karena aku memang Guru dan Tuhan Jadi sangat jelas Disini teman-teman Bahwa Yesus Kristus Bukanlah hanya Sekedar utusan Tetapi Dia adalah Allah itu sendiri Itu yang kedua Teman-teman sekalian Yang ketiga Dia mengutip Matius pasalnya Yang keempat Ayat dua Matius yang Ayat keempat Pasal empat Ayat yang kedua Dan setelah berpuasa Empat puluh hari Dan empat puluh malam Akhirnya laparlah Yesus Nah dari Firman ini Dia mengambil Sebuah kesimpulan Bahwasannya Ya Yesus lapar Jadi mustahil Tuhan Ya Mustahil dia Tuhan Karena tidak mungkin Tuhan itu lapar Teman-teman sekalian Nah jadi Dalam ayat ini Ini ustaz mucir Tidak mengerti tentang Dua natur Yang ada Di dalam diri Yesus Masa katakan Bagaimanapun Para ustaz Mengobok-obok Alkitab Mereka tidak bisa Mengerti makna Sesungguhnya Karena ahli kitab Bukanlah mereka Ahli kitab itu Adalah Nasrani Dan Yahudi Jadi harusnya Tanya ke kami Tanya ke pendeta-pendeta Tanya kepada Toko-toko agama Kristen Nah kenapa Yesus lapar Setelah empat puluh hari Empat puluh malam Dan kalau saya balik Kalau Yesus bukan Tuhan Kok bisa dia berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Tidak ada satupun manusia Di muka bumi ini Pak Ustadz Muncik Dan juga umat Umuslim Yang nonton channel ini Tidak ada satupun manusia Di dunia ini Yang bisa berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Tidak makan Dan tidak minum Ini yang membuktikan Bahwa dia Tuhan Nah kenapa Dikatakan Yesus lapar Karena ingat Dua natur dalam diri Yesus Yang pertama Natur manusia Dan natur Ilahi Natur manusianya Itu 100% Itu dikatakan bahwa Dia manusia 100% Dan Allah 100% Ada natur manusia Dan juga natur Allah Pada dirinya Nah natur manusia 100% Tentu saja Dia mengalami apa Yang dirasakan oleh manusia Lapar Haus Marah Emosi Semuanya dia Merasakan hal itu semua Karena dia manusia Seutuhnya 100% Tapi jangan lupa Yesus tidak pernah berbuat dosa Karena Yesus Ada natur Allahnya 100% juga di dalamnya Itu sebabnya Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Itu kuasa Yang tidak dapat dilakukan Oleh manusia Yang pernah ada Di muka bumi ini Hanya Yesus Kristus Yang mampu melakukan ini Itu poin yang ketiga Yang kita sudah jawab Kenapa Yesus Lapar Jadi dia bukan Tuhan Justru kita akan balik Untuk membuktikan Bahwa Yesus adalah Tuhan Dia mampu berpuasa 40 hari 40 malam Manusia Nabi sekalipun Tidak akan bisa Berpuasa 40 hari 40 malam Yang keempat Teman-teman sekalian Katanya Yesus disunat Ya jadi bukan Tuhan Masa Tuhan disunat Siapa dokter Yang berani Yang berani Menyunat Tuhan Dia kutipan Dua ayatnya ke 21 Dia katakan bahwasannya Setelah genap Waktunya Yesus disunat Katanya Kalau dia Tuhan Kenapa disunat Siapa yang berani Menyunat Tuhan Dokter mana Yang bisa Sunat Tuhan Nah teman-teman sekalian Ini sebenarnya Sebuah Steak main Anak kecil Teman-teman sekalian Jadi Untuk Mengelabui Pendengar Tetapi mari kita Menjawab Lukas 2 Ayat 21 Dikatakan Dan ketika Genap Yesus pun Sekaligus Sekaligus Juga diberikan Nama Sesuai dengan Yang diberitakan Oleh Melaikat Gabriel Atau Jibril Kepada Bunda Maria Sebelum Dia lahir Nah teman-teman Kenapa Yesus harus disunat Bukan berarti Ketika dia disunat Itu dia bukan Tuhan Saya sudah katakan Tadi di awal Dipun yang ketiga Bahwasannya Yesus itu Mengelami Semua yang dirasakan Oleh manusia Dan dilakukan oleh manusia Kenapa Karena dia 100% manusia Nah Kenapa Yesus harus disunat Karena ini merupakan Tradisi Dan adat Istiadat Yang harus dia lakukan Karena dia lahir Di tengah-tengah Bangsa Yahudi Di tengah-tengah Orang Israel Yang kental Dengan adat Istiadat mereka Dan tradisi Tradisi suci Nah jadi teman-teman Sekalian Kenapa Dia harus disunat Ini sebuah Nubuatan Teman-teman Sekalian Dan juga Janji Dan perintah Daripada Allah sendiri Supaya semua orang Yang lahir Dari keluarga Daripada Abraham Atau Ibrahim Harus disunat Sebagai tanda perjanjian Kita lihat Kejadian 17 Ayat 12 Firman Tuhan katakan Anak yang berumur 8 hari Haruslah disunat Yakni setiap Laki-laki diantara kamu Turun-temurun Bayang lahir Di rumahmu Maupun yang dibeli Dengan uang Dari salah seorang asing Tetapi tidak termasuk Keturunanmu Nah teman-teman sekalian Kita melihat disini Bahwasannya Sunat Yang dia dilakukan Oleh Tuhan Yesus Yang dilakukan Untuk Tuhan Yesus Kristus Ketika dia berumur 8 hari Sekaligus diberi nama Itu semua Atas nubuatan Dari perjanjian lama Nah ini kita Memperjelas ya Bahwasannya sebenarnya Itu Yesus sudah Dibuatkan sebelumnya Sebelumnya Ribuan ayat Daripada Perjanjian lama Yang menubuatkan Tentang kedatangannya Tuhan Kedatangannya Mesias Kemuka bumi Dibandingkan dengan Nabi yang mereka Lulukan teman-teman sekalian Nabi yang dipercayai Oleh Ustaz Mujer Tidak ada nubuatan Sama sekali Paling kalau ditanya Kutipnya dimana Di Alkitab Comut-comut ayat Cocok logi Untuk mengutip Ayat-ayat Alkitab Untuk membenarkan Tentang nubuatan Nabi Muhammad Ya ini keliru Nah jadi teman-teman sekalian Terjawab sudah Pun yang keempat Kenapa Yesus harus disunat Karena dia harus Menjalankan Adat istiadat Dan tradisi orang Yahudi Karena dia lahir Di tengah-tengah sana Kalau dia di Indonesia Atau di Batak Karena orang Batak itu Ya kebanyakan teman-teman sekalian Tidak dipaksakan Untuk disunat Berbeda dengan orang Nias Orang Nias Di Sumatera Justru harus disunat Ya orang Batak Tidak diharuskan Bahkan ada beberapa suku lagi Yang memang tidak diharuskan Untuk sunat Karena Tergantung dengan Tradisi dan budaya Masing-masing Nah jadi teman-teman sekalian Dan Yesus menyesuaikan diri Karena dia lahir Di Tengah-tengah Bangsa Israel Sehingga dia harus Mengikuti semuanya itu Dia harus disunat Karena dia keturunan Daripada Abraham Nah teman-teman sekalian Yang terakhir Yang akan saya jawab Daripada Pernyataan Dan klaim Daripada Ustaz Muncir Yaitu Matius 15 Ayat 24 Yesus hanya diutus Kepada domba Yang hilang dari Israel Tadi perkataannya Jika kamu orang Sunda Maka Yesus Tidak menembus Anda Anda tidak akan selamat Jika Anda orang Samusir Orang Batak Orang Nias Misalnya orang Kalimantan Orang Jakarta Orang Jawa Maka Anda Tidak diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Karena Yesus Hanya diutus Kepada domba-domba Yang hilang dari Antara bangsa Israel Benarkah demikian Mari kita buktikan Mari kita melihat ayatnya Matius 15 Ayat 24 Jawab Yesus Aku diutus Hanya kepada domba-domba Yang hilang dari Umat Israel Sekali lagi teman-teman sekalian Saya mau katakan bahwa Ustadz Munjir Hanya comot-comot Ayat satu-satu ayat Sehingga dia tidak Mengerti cerita Sesungguhnya Teman-teman Baca Alkitab Harus satu pasal Pasal sebelum Dan pasal sesudah Itu juga harus dibacakan Supaya kita mengerti Tentang narasi Dan juga cerita Firman Tuhan tersebut Sehingga kita tidak Salah mengerti Nah teman-teman Saya akan menjawab hal ini Kenapa Yesus hanya diutus Kepada domba-domba Yang hilang dari umat Israel Karena pada saat itu Dia menguji iman Salah seorang perempuan Kenaan Yang anaknya Kerasukan setan Mari kita lihat Ayat 22 Maka datanglah seorang perempuan Kenaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku Ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali Tidak menjawab Lalu murid-muridnya datang Dan meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita Dengan berteriak-teriak Nah teman-teman sekalian Ini saya bacakan Dua ayat saja Dua-dua dan dua-tiga Tetapi teman-teman sekalian Isi ceritanya Nanti teman-teman bisa baca semua Pasal 15 ini Disini ceritanya adalah Karena perempuan Kenaan ini Ini bukan orang Israel Itu sebabnya Yesus berkata bahwasannya Kalau kita melihat Selanjutnya nanti itu Tidak patut mengambil Roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada anjing Kenapa? Karena orang kenaan Tidak termasuk Pada waktu itu Tidak termasuk Pada waktu itu Sebagai garis keturunan Daripada bangsa Israel Sehingga Yesus Mengatakan demikian Aku diutus hanya Kepada doma-domba Yang hilang Dari umat Israel Tapi pertanyaannya Teman-teman sekalian Apakah perempuan ini Mendapatkan belas kasihan Daripada Tuhan Yesus Kristus? Ya Yesus Menyebukkan anaknya Bahkan Yesus Memujinya Imanmu besar ibu Ya terjadilah Kepadamu apa Yang engkau Kehendaki Nah teman-teman sekalian Disini saya akan Membuktikan lagi Dari pernyataan ini Dari pasal 15 ini Ada bukti lagi Bahwa Yesus Adalah Tuhan Bukan hanya Bukan hanya Utusan Oke Di ayat 22 tadi Teman-teman sekalian Perempuan kanaan Dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku Ya Tuhan Karena anakku Perempuan kerasukan seta Dan sangat menderita Perhatikan Ya Kasihanilah aku Ya Tuhan Orang-orang pada zaman itu Yesus dianggap Sebagai Tuhan Dan guru Dia rabi Dia imam Pada waktu itu Ya Kenapa? Karena dia benar-benar Lahir sebagai Orang Yahudi Pada waktu itu Sehingga Dia harus mengikuti Semua Tradisi Dan adat Istiadat Orang Yahudi Yang tentunya Dalam tanda kutip Tidak melanggar Firman Allah Jadi teman-teman sekalian Semua sudah terjawab Lima poin Yang lima poin Yang saya sudah jawab Pada malam hari ini Dan kiranya ini Bisa menjadi berkat Buat kita Terima kasih sudah menonton Dan kiranya Kita terus bersama-sama Berapologetika Dalam membela Setiap iman kita Dari orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Yang tahunya Comot ayat Dan menghina Kekristianan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam